Selesai kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa ya Tuhan pada saat kami hampiri hadiratmu Kami tidak selalu siap Kami tidak selalu sadar apa yang sedang terjadi di dalam diri kami Kami orang berdosa Tuhan Dan kami terus-menerus mengulang akan jenis dosa-dosa yang kami tahu Ada lebih daripada 10-20 tahun tetap hadir Bercokol, berkuasa dan yang lebih menyedihkan lagi Tuhan Kami seringkali berani sengaja memelihara, menghidupkan Dan bahkan menikmatinya Tuhan Di dalam kondisi seperti itu kami berhimpun Kami bersuka cita Kami menyanyi dan kami mempersembahkan Akan seluruh rangkaian ibadat ini Kepada Tuhan Tuhan tahu Sebagian dari kami dengan kesadaran penuh kami merasa gelisah Oleh karena kami tahu kami sedang satu pihak menantikan belas kasihan Tuhan Tapi pihak yang lain kami cenderung seperti mengulang mempermainkan Tuhan Tuhan ampuni kami dan tolong kami yang tidak berdaya ini Dan sekarang secara khusus kami juga ingin memikirkan mengenai satu-satu aspek di dalam kehidupan kami Di mana kami memakai akan emosi yang positif Fikiran yang positif Hati yang positif Oleh karena kami Dengan mulut kami mengakui Engkau yang memperkati kami Mengubah Duka cita Dan perkabungan kami ini Menjadi tari-tarian Menjadi suka cita kami Tuhan beri supaya kami memahami Akan rahasia dan kekayaan daripada firmanmu yang ajaib Yang selalu mengejutkan kami dengan surprise Dan kami bersyukur Tuhan masih bersedia untuk menyingkapkannya Pimpin kami Tuhan Dan dengarakan seru semua yang kami ini Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa Amin Jadi sosok yang mengikuti akan Ibadah di tempat ini tahu Ini adalah bulan Dimana kita ini secara khusus memang Sedang Menikmati Berbagai musik Dan hari ini juga musik Dari teman-teman kita Dari gereja Kristen Jawi Ya secara khusus dan Teman kita tadi Dari GKY Pluit Tari menyanyikan pujian Dalam bahasa Chinese Dan untuk itu Tema hari ini adalah Engkau sudah mengubah Perkabungan itu menjadi Tari-tarian Jadi tema yang diberikan saya itu seperti itu Dan ini diambil dari Masmur Fasal 30 Jadi kita yang membawa Alkitab Atau yang mempunyai Alkitab Di dalam HP sedara Boleh lihat Masmur Fasal 30 Nyanyian syukur Karena selamat Dari bahaya Masmur Nyanyian Untuk pentabisan Bait suci Dari Daud Aku akan memuji Engkau Ya Tuhan Sebab Engkau telah Menarik Aku Ke atas Dan tidak Memberikan musuh-musuhku itu Bersuka cita Atas aku Tuhan Allahku Kepadamu aku Berseru Berteriak Minta tolong Dan engkau telah Menyembuhkan aku Tuhan engkau Mengangkat aku Dari dunia orang mati Engkau Menghidupkan aku Di antara mereka Yang turun Keliang Kubur Nyanyikanlah Masmur Bagi Tuhan Hai orang-orang Yang dikasihnya Persembahkanlah Syukur Kepada namanya Yang kudus Sebab Sesaat Saja Yang murka Tetapi Semur hidup Yang murah Hati Sepanjang Malam Ada tangan Ada tangisan Maaf Menjelang Pagi Terdengarlah Sorak-sorai Di dalam Kesenanganku Aku berkata Aku Tidak akan Goyah Untuk selama-lamanya Tuhan Oleh karena Engkau Berkenan Engkau Telah Menempatkan Aku Di atas Gunung yang Kokoh Dan ketika Engkau Menyembunyikan Wajahmu Aku Terkejut Kepadamu Ya Tuhan Aku Berseru Kepada Tuhanku Aku Memohon Apakah Untungnya Kalau Darahku Itu Tertumpah Kalau Aku Itu Turun Ke Dalam Lubang Kubur Dapatkah Debu Bersyukur Kepadamu Memberitakan Kesetiaanmu Dengarlah Tuhan Kasianilah Aku Tuhan Jadikanlah Penolongku Aku Yang Meratap Telah Kau Ubah Menjadi Orang Yang Menari-nari Dan Kain Kabung Telah Kau Buka Pinggangku Kau Ikat Dengan Sukacita Supaya Jiwaku Menyanyikan Masmur Bagimu Dan Jangan Berdiam Diri Tuhan Allahku Untuk Selama-lamanya Aku Mau Menyanyikan Syukur Bagimu Masmur Daun Menarik Ya Jadi Sebetulnya Tema ini Diambil Dari Ayat Yang Ada Di Sana Dia Atau Engkau Sudah Mengubah Kain Kabung Dukacita Dengan Tarian Dengan Sukacita Soalnya Ketika Saya Membacakan Masmur Ini Makin Membaca Saya Makin Merasa Saya Tidak Bisa Kotbahkan Itu Oleh Karena Masmur Ini Isinya Tidak Bisa Difahami Secara Independent Terlepas Daripada Seluruh Alkitab Jika Kalau Ini Dibaca Independent Ini Bukan Injil Menjadi Sesuatu Yang Bertentangan Yang Paradoks Dengan Berita Berita Alkitab Yang Lain Jadi Kita Harus Memahaminya Di Dalam Kontek Kesatuan Seluruh Alkitab Sehingga Saya Akan Ubah Topiknya Bukan Dari Ayat Ini Saya Akan Mengubah Dengan Sikap Orang Percaya Menghadapi Fenomena Anugrah Allah Jadi Sikap Orang Percaya Menghadapi Gejala Yang Kita Kadang-kadang Tafsirkan Sebagai Anugrah Allah Fenomena Itu Adalah Something Yang We Can See We Can Feel Sesuatu Yang Kita Bisa Lihat Kita Bisa Rasakan Sehingga Fenomenanya Memang Betul Aku Sembuh Dari Penyakit Tuhan Yang Menolong Aku Ini Pertanyaannya Apa Betul Tuhan Yang Menolong Aku Dan Apa Betul Sikapku Menghadapi Apa Yang Aku Sebut Pertolongan Tuhan Itu Jadi Seolah-seolah Apa Yang Dialami Oleh Manusia Kita Perlu Waswada Sekali Bahkan Pada Saat Kita Mendapatkan Jawaban Doa Sesuai Dengan Yang Kita Mau Seolah-seolah Jadi Kalau Kita Lihat Masmur 30 Ini Masmur Ditulis Daud Dan Berkali-kali Dia menyebut Di sana Menyembuhkan Aku Mengangkat Aku Dari Lubang Kubur Dia Sakit He Wasik Dan Menurut Para Penafsir Penyakit Daud Itu Kemungkinan Dua Macem Yang Pertama Mungkin Sejenis Hiper Tiroidism Nah Tiroid itu Adalah Salah Satu Sebetulnya Kelenjar Hormon Yang Ada Di Leher Ini Seperti Bentuknya Kupu-kupu Yang Biasanya Itu Sangat Mempengaruhi Sekali Akan Kerja Emosi Jadi Daud Diduga Menderita Hiper Tiroidism Tiroidism Kenapa? Karena Gejalanya Dia seringkali Kedinginan Dan Dia kurus Kering Sehingga Di dalam Dua Samuel Sampai disebutkan Saking Kedinginannya Sampai Tua-tua Israel Itu Mencarikan Seorang Perempuan Cantik Yang Masih Muda Sekali Supaya Di dalam Pikiran Dari orang tua Saat itu Yang belum Belajar Seperti Sekarang Supaya Daud itu Terangsang-rangsang Begitu Supaya Ngapain? Ya supaya Badannya itu Hangat Panas Perempuan ini Namanya Abisak Tapi Daud tidak pernah Berstubuh sama dia Sudah terlalu tua Daud Tapi Kemungkinan Daud ini Sakit Oleh karena Dia menyebut Tulang Berkali-kali Tulang Nanti Di dalam Fasal 31 32 Tulangku Kering Tulangku Waduh Berarti Kemudian Kemungkinan Para penafsir Mengatakan Dia itu Sebagai orang tua Menderita penyakit Yang biasa Disebut Osteoporosis Pengeroposan Tulang Pekapuran Tulang Sakit sekali Dan mungkin Dia tidak bisa Ngapain-ngapain Sehingga Sehari-harian Hanya Ngapain Menunggu Mati Tetapi Ajaib Tuhan Menyembuhkan Meskipun Di dalam bagian yang lain Kita tidak ketemu Saya lihat-lihat Di dalam Dua Samuel Tidak ada saat Yang nyata sekali Daud itu Sembuh dari penyakit Tidak Tidak kelihatan Cuma membaca Daripada Masmur 30 Yes Dia sembuh dari penyakit Sehingga Dia mengatakan Engkau itu Membuat perkara Yang ajaib ini Sehingga Daud itu Bersuka Cita Luar biasa Dan dia ingat Dia tidak Berlayak Sebetulnya Oleh karena apa? Oleh karena Dia itu Seringkali Tinggi hati Ini menyebutkan Di sana Jadi aku Seringkali Memegahkan Diriku Sehingga Di dalam Masmur-masmurnya Dia seringkali Mengeluh Misalnya Masmur 131 Misalnya Tuhan Aku sebenarnya Tidak mau Tinggi hati Aku tidak mau Berangan-angan Memikir hal Yang terlalu besar Aku tahu Mestinya Aku itu Belajar Menjadi rendah hati Sehingga Aku memilih Menjadi Seperti Anak Kecil Yang baru Disapih Oleh Ibunya Yang dalam Keadaan Insecure Aku itu Menempelkan Badanku Kepada Kaki Mamaku Waduh Membaca itu Saya tergetar-getar Daud ini Hebat sekali Nah ini Seperti dia Dia sadar Sekali Yiremiah Fasa 37 Mengatakan Orang yang Kuat Jangan Memegahkan Kekuatannya Orang yang Bijak Orang yang Pandai Orang yang Kaya Jangan Memegahkan Dengan Kebijaksanaan Dan Kekayaannya Tapi Kamu orang Beriman Bermegalah Oleh Karena Engkau Bisa Memahami Dan Mengenal Aku Allah Yang Penuh Belas Kasian Dan Rahmat Itu Yang Aku Mau Daud Ngerti Ngerti Sekali Jadi Saudara Ini adalah Masmur Yang ditulis Oleh Daud Lalu Masmur Ini Dipakai Ribuan Tahun Kemudian Saudara Lihat Di dalam Yohanes Fasa Yang ke Sepuluh Ini Juga Menyebutkan Ada Hari Raya Pentapisan Ba'id Allah Nah Kira-kira Ba'id Allah Yang sudah Diruntuhkan Itu Kemudian Dibangun Kembali Itu Masa Herodes The Great Nah Herodes Agung Hidup Saat Yesus Hidup Sehingga Di dalam Matius Fasa 24 Muri-muri Yesus Pun Ngomong Oh Tuhan Kok Ada Bangunan Seajaib Ini Tapi Yesus Itu Mengatakan Kalimat Betul Ajaib Oleh Karena Ba'id Allah Ini Lebih Indah Daripada Ba'id Allah Yang Dibangun Oleh Salomo Cuma Sampai Yesus Itu Mengatakan Itu Ba'id Allah Itu Belum Selesai Tetap Yesus Sudah Memprediksi Ba'id Allah Ini Akan Runtuh Nanti Tidak Ada Satu Batu Pun Yang Tertumpuk Di atas Batu Yang Lain Itu Prediksi Yesus Pada Tahun 70 Kaisar Titus Itu Akan Meratakan Semuanya Itu Nah Ini Menjadi Masalah Nah Kenapa Masmur Ini Disebut Masmur Pentapisan Rumah Alam Oleh Karena Mirip Seperti Daud Yang Seperti Seolah Hopeless Hopeless Mati Mati Sudah Ternyata Umat Israel Juga Begitu Hopeless Tidak Ada Harapan Terbuang Wah Tidak Masuk Akal Sehingga Masmur 126 Saya Mengatakan Engkau Tuhan Sampai Memenuhi Mulutku Ini Dengan Tawa Tawa Yang Tidak Ada Habisnya Dengan Pengucapan Syukur Mana Mungkin Kami Bisa Menjadi Bangsa Umat Pilihan Mulagi Dan Kami Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Baik Allah Yang Dulu Menjadi Cerita Dari Nenek Moyang Kami Kami Lihat Kami Sekarang Masuk Kedalamnya Haleluya Inilah Masmur Jadi Masmur Ini Dipakai Untuk Memuji Tuhan Pada Saat Pentapisan Bait Suci Nah Sosera Apa Yang Kita Belajar Sekarang Sosera Kalau Kita Membacakan Masmur Seperti Ini Setiap Masmur Itu Ditulis Sebagai Expression Daripada Pengalaman Subjektivitas Daripada Orang Percaya Jadi Sosera Ini Pengalaman Dari Daud Tetapi Mari Kita Belajar Belajarnya Apa Ada Tiga Hal Yang Pertama Kita Percaya Di dalam Satu Tesal Nika 5 Ayat 18 Itu Diingatkan Kamu Orang Percaya Dan Allah Kamu Mengucap Syukur Senantiasa Di Dalam Segala Hal Give Thanks Senantiasa Betul Betul Tapi Kita Tahu Kita Itu Manusia Berdosa Manusia Darah Daging Dan Ternyata Hidup Ini Punya Ratusan Dimensi Nah Sekarang Sebagian besar Dimensi Hidup Ini Tidak Menyediakan Means Atau Sarana Untuk Memanifestasikan Iman Yang Sejati Hati-hati Saya akan ulangi ya Ini agak sulit Untuk Difahami Jadi Sasra Tahu Kita Memang Harus Bersyukur Ya Tapi Hidup Ini Punya Ratusan Dimensi Ratusan Aspek Bahkan Dan Tidak Setiap Dimensi Menyediakan Sarana Dimana Iman Kita Bisa Memanifestasikan Iman Yang Sejati Yang Memuliakan Allah Sasra Tau Ada Seorang Yang Abra Maslow Itu Mengatakan Mengenai Hierarti Dari Kebutuhan Kalau Manusia Sangat Sederhana Kebutuhannya Sekitar Material Fisikal Ya kan Pengen Badan Sehat Pengen Punya Banyak Duit Pengen Punya Barang-barang Mewah Hidup Happy Nah Itu Yang Paling Rendah Tetapi Kalau Di Jiwanya Lebih Matang Lagi Maslow Mengatakan Kebutuhannya Itu Menjadi Security Security Itu Rasa Aman Bagi Orang Yang Sudah Level Dua Ini Meskipun Masih Butuh Duit Masih Butuh Sehat Tapi Ini Tidak Menjadi Terpenting Yang Terpenting Adalah Rasa Aman Aneh Sehingga Dia rela Bayar Harga Begitu Mahal Saya Kadang-kadang Ketemu Orang Itu Pindah Ke Amerika Tinggalkan Pekerjaannya Yang Makmur Di Indonesia Hanya Untuk Ngapain Oleh Karena Merasa Tahun 1998 Tidak Aman Tinggal Di Indonesia Di Sana Lebih Aman Meskipun Mau Bayar Harga Iya Jadi Kebutuhan Uang Masih Penting Tapi Tidak Terpenting Nah Kalau Sekarang Struktur Jiwanya Lebih Baik Lagi Dikit Kebutuhannya Sudah Menjadi Love And Belonging Nah Meskipun Juga Butuh Uang Butuh Rasa Aman Tapi Sekarang Kebutuhannya Itu adalah Mencintai Dan Dicintai Berarti Pengen Dekat Sama Keluarga Pengen Dicintai Sama Anak Anak Sama Cucu Lebih Dari Semuanya Ini Level Bagus Nanti Kalau Diteruskan Lagi Bergerak Kebutuhannya Menjadi Self Esteem Lalu Menjadi Estetika Lalu Menjadi Waduh Self Actualization Nah Kenapa Saya ngomongin Pada saat Kita membaca Masmur Ini Berhubungan Dengan Soal Tubuh Yang Sakit Yuk Mesti Hati-hati Ini Kebutuhan Yang Sangat Dasar Kita Mesti Waspada Sekali Oleh Karena Contohnya Banyak Jadi Ada Orang-orang Meskipun Sudah Disembuhkan Kebutuhan Yang Dasar Diberi Itu Tidak Menstimulir Iman Jadi Kalau Sampai Dia Berterima Kasih Kita Ragu-ragu Sesungguh Masmur 106 Ayat Yang Ke-15 Itu Cerita Mengenai Apa Kalimatnya Dalam Masmur 106 Itu Adalah Diberikannya Segala Sesuatu Yang Mereka Minta Tapi Didatangkannya Kekeringan Di Dalam Jiwa Mereka Saya Akan Ulangi Ini Adalah Peristiwa Orang Israel Keluar Dari Mesir Kemudian Tiap Hari Makan Mana Makan Mana Tiap Hari Bosan Mereka Beberapa Bulan Kemudian Mereka Bersungut Sungut Lalu Mengatakan Apa Kepada Musa Dan Kepada Tuhan Kami Muak Dengan Mana Makanan Hambar Kurang Ajar Lalu Lalu Musa Tanya Lalu Maunya Apa Kita Di Padang Gurun Wilderness Mau Apa Kami Mau Daging Waduh Musa Tanya Tuhan Dan Tuhan Ngomong Apa Boleh Kamu Mencoba Aku Kamu Terus Bersungut Sungut Minta Daging Besok Aku Akan Tiupkan Angin Dari Timur Dan Jutaan Burung Puyuh Itu Akan Hinggap Di Perkeman Kamu Makan Daging Tapi Sebagian Besar Kamu Makan Binasa Saya Mau Tanya Permintaan Yang Dikabulkan Selalu Berkat Atau Bisa Jadi Kutuk Menjadi Masalah Sekarang Iya Jadi Melihat Yang Seperti Ini Kita Waspada Sekali Jadi Bagaimana Kita Mencikapi Ternyata Tidak Setiap Dimensi Hidup Menyediakan Sarana Kita Memanifestasikan Iman Yang Sejati Jadi Kalau Daud Ngomong Ini Kita Perlu Waspada Oleh Karena Iman Yang Sejati Yang Kedua Itu Selalu Ada Follow Up nya You Disembuhkan Tidak Mungkin Tuhan Menyembuhkan For Nothing Tidak Mungkin You Disembuhkan Tidak Mungkin Tuhan Rencananya Cuma Bikin Kamu Senang Dan Happy Tidak Mungkin Pasti Tuhan Menyembuhkan Kamu Oleh Kan Ada Tugas Ada Sesuatu Yang Kamu Harus Saksikan Kamu Kerjakan Tidak Mungkin Tuhan Menyembuhkan For Nothing Nah Sekarang Lihat Apa Yang Terjadi Sasra Di dalam Yesaya Fasal 38 39 Itu Cerita Mengenai Hizkiah Hizkiah Itu pada Suatu hari Sakit Sakitnya Tidak Bisa Sembuh Dia sudah pakai Tabit Kemana-mana Tidak Bisa Sembuh Pada Suatu hari Dia suruhan Tuhan suruhan Kepada Yesaya Ngomong Sama Hizkiah Hizkiah Waktumu Kembali Ke Nenek Moyang Sudah Tiba Nangis Hizkiah Dia nangis Itu Berhari-hari Tuhan Dengan kata lain Aku masih Pengen hidup Nah Ternyata Tuhan itu Ngomong sama Yesaya Ya sudah Katakan Kepada Hizkiah Sehingga Yang tidak Bisa Sembuh Seperti Cancer Stadium Keempat Sudah Semuanya Selnya Sampai Kesuluh Tubuh Ini Tiba-tiba Sembuh Aneh Sekali Lalu Di dalam Yesaya Fasal 38 Hizkiah Itu Mengarah Masmur Aduh Masmur Yang So Beautiful Memuji Tuhan Seperti Daud Begini Lalu Fasal 39 Apa Datanglah Utusan Dari Babylonia Namanya Merodah Baladan Bin Baladan Lalu Disebutkan Dalam Yesaya 39 Kalimat Seperti Merodah Baladan Bin Baladan Itu Mengunjungi Atau Kirim Utusan Karena Mendengar Hizkiah Sakit Dan Sembuh Berarti Datangnya Untuk Urusan Politik Atau Bukan Tidak Ini Datangnya Kongre Selamat Selamat Ini Loh Apa Dilakukan Hizkiah Waduh Dia Pamer Tunjukkan Tentaranya Kekayaannya Semuanya Ditunjuk Tunjukkan Istrinya Gundeknya Koncubanya Itu Ditunjukkan Anak-anaknya Cuma Satu Dia tidak Cerita sama Sekali Mengenai Tuhan Padahal Orang Asing Ini Itu Datang Pengen Tahu Satu Kata Pun Dengomong Mengenai Yehoah Yang sudah Menyembuhkan Bayangin Jadi Tujuannya Apa Tuhan Menyembuhkan Dia tidak Ngerti Dia tidak Tanya Sehingga Tidak Melakukan Apa-apa Jadi Orang Tuhan Mengatakan Sembonya Itu Bocae Tidak Ada Apa-apanya Untuk Apa Semboh Lebih Baik Mati Kalau Orang Seperti Ini Untuk Apa Semboh Hanya Untuk Menikmati Hidup Yang Sia-sia Makanya Yesaya Ngomong Kemudian Kepada Hizkiah Segala Sesuatu Yang Kamu Tontonkan Kepada Orang Babel Suatu hari Akan Diangkut Semuanya Ke Babel Termasuk Istrimu Anakmu Akan Menjadi Budak-budaknya Orang Babel Bayangin Tapi Bagaimana Dengan Daud Dia Luar biasa Indahnya Tapi Seolah Lihat Di dalam Jua Samuel Basal Yang Terakhir Memang Alkitab Itu Tidak Mencatat Mengenai Sembuh Nya Kapan Apa Tidak Tapi Seolah Bisa Sense Di Masa Dia Tuek Banget Dia Masih Punya Semangat Tertentu Lalu Dipakai oleh Apa Sama Daud Dipakai Untuk Menghitung Jumlah Rakyat Rakyatnya Tentaranya Untuk Apa Untuk Breaking Untuk Sombong Sampai Yowab Orang Kasar Ini Kasar Sampai Ngomong Kurangnya Apa Berkat Tuhan Padamu Daud Jangan Lakukan Itu Tetap Dilakukan Jadi Saudara-saudara Mau Mengatakan Boleh Kita Membaca Mas Ini Hanya Mengatakan Engkau Tuhan Mengubah Perkabungan Menjadi Dancing Itu bukan Ajaran Kristen That's not Christian Itu Menjadi Ajaran Injil Yang Pincang Injil Yang Sejati Itu You Harus Tahu Apa Maksud Tuhan Bahkan Jika Tuhan Tidak Mengabulkan Doamu Kamu Perlu Tanya Sama Seperti Dua Korintus Fasa 12 Rasopolis Tiga Kali Minta Tuhan Ada Duri Dalam Daging Selalu Tutusan Iblis Memakai Kelemahanku Itu Membuat Aku Sangat Sengsara Tapi Samar-samar Dia mendengar Suara Tuhan Apa Nugrahku Itu Tidak Cukup My Grace Itu Sufficient Sudah Lebih Dari Cukup You Mau Minta Apa Lagi Tidak Beran Minta Dia Seolah Sakit Pengen Sembuh Itu Selalu Hak Kita Meskipun Surah Dan Saya Berhak Minta Tapi Kita Orang Kristen Nah Kita Hati-hati Apa Artinya Orang Kristen Artinya Tau Bahwa Sebetulnya Ini Masalah Akam Apa Yang Kita Alami Itu Tidak Secara Dialektik Itu Yang Menyebabkan Tuhan Tuhan Is Not The Single Cause Di Belakang Sakit Sembuh Jangan Salah Mengerti Bahkan Di Dalam 2 Korintus 11 Iblis Pun Bisa Membuat Dirinya Seperti Malaika Terang Dia Bisa Memberi Kesembuhan Ajaib Melalui Hamba Tuhan Sehingga Ajaib Sembuh Tapi Selalu Tanya Habis Sembuh Ngapain Tidak Ada Apa-apanya Itu Pekerjaan Iblis Jangan Pikir Hanya Olehkan Hamba Tuhan Yang Menyebukkan Pasti Jaman Dari Allah Soalnya Salah Mengerti Iblis Bisa Menyaruh Sebagai Malaika Terang Sehingga Di Dalmatius Fasal Yang Ketujuh Itu Nanti Pada Akhir Jaman Muncul Orang Orang Yang Ngomong Ini Orang Orang Tuhan Tuhan Aku Menyebukkan Orang Demi Namamu Aku Mengusir Setan Demi Namamu Aku Berubah Demi Namamu Yesus Mengatakan Siapa Kamu Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyala Dari Depanku Kamu Pembuat Kejahatan Itu Ada Dalmatius Fasal 7 Jadi Tidak Semua Yang Ada Dalam Hidup Ini Tuhan Sebagai Penyebab nya Lalu Termasuk Sembuh Atau Sakit Tuhan Semua Hidup Ini Diatur Nolih Enam Hukum Oleh Kenapa Saudara Tidak Tinggal Di Surga Saudara Tinggal Di Dunia Di Dunia Itu Artinya Tuh Saudara Tinggal Di Dalam Ikatan Waktu Kronos Ikatan Waktu Kronos Itu Artinya Ikatan Waktu Ada Detik Ada Menit Ada Jam Ada Hukum Sebab Akibat Ada Pertimbangan Ada Rekayasa Ada Plain Ada Strategi Yang Bisa Ngatur Sehingga Dalam Waktu Yang Kronos Ini Itu Rasul Paulus Mengatakan Dalam Efesos Fasal 5 Kamu Eling Setiap Saat Mesti Tahu Tuhan Apa Ini Kalau Tidak Kamu Menjadi Korban Dari Waktu Oleh Karena Apa Waktu Ini Isol Waktu Ini Jahat Nah Sehingga Kita Tahu Di Dalam Waktu Kronos Apa Yang Saudara Alami Penyebab Ada Enam Bukan Tuhan Bisa Memang Tuhan Kehendaki Namanya God's Will Tapi Bisa Juga Oleh Ketetapan Tuhan Yang Namanya God's Decreet Will Bisa Juga Oleh Karena Hukum Alam Yang Tuhan Ciptakan Namanya God's Natural Law Bisa Juga Oleh Karena Kebebasan Manusia Bisa Juga Oleh Karena Satanic Influence Pengaruh Setan Bisa Juga God Intervention Nah Sekarang Perhatikan Bahkan Yang disebutkan Sebagai God's Will Kehendak Tuhan 95% Lebih Tidak Pernah Telaksana Sudah Saya Mengerti Tuhan Punya Kehendak Itu Cuma Dibukakan Sama Kamu Cuma Ditunjukkan Sama Kamu Cuma Dikatakan Sama Kamu Tuhan Tidak Pernah Paksa Tuhan Mengedaki Setiap Anak Tuhan Mengabarkan Injil Siapa Yang Menurut 0,01% Tuhan Mengedaki Setiap Orang Kristen Itu Mengampuni Memaafkan Mendoakan Memberikan Berkat Pada Orang Yang Jahat Siapa Yang Melakukan 0,001% Tuhan Mengedaki Setiap Orang Kristen Membaca Alkitab Dan Mengenal Firmanya Siapa Yang Tiap Hari Baca Alkitab Dan Bergumul Dengan Firmanya 0,01% 99% Orang Kristen Tidak Pernah Melaksan Kehendak Tuhan Kehendak Tuhan Cuma Ditunjukkan Termasuk Tuhan Ingin Kamu Menikah Dengan Orang Seiman Tetapi 95% Orang Menikah Dengan Karp Sendiri Tapi Aneh Ajaib Meskipun Di Dalam Dunia Yang Seperti Ini Saya Mesti Tahu Apapun Yang Terjadi Saudara Mesti Belajar Melihat Dari Perspektif Iman Saya akan Ulangi Tadi Sudah Keliru Saya Menikah Sembarangan Aja Dengan Orang Yang Tidak Karu Karuan Sudah Keliru Sehingga Ngapain Dua Tahun Saya Sengsara Tapi Oleh Karena Sudah Menikah Kamu Mesti Melihatnya Sekarang Perspektif Iman Kamu Sekarang Mengatakan Tuhan Yang Sudah Menjodohkan Iya Aneh Meskipun Itu Kemauan Mu Sendiri Tapi Kasih Karunia Tuhan Itu Namanya Panenteism Di Dalam Efesos Fasa 4 E6 Segala Sesuatu Ada Di Dalam Dia Oleh Karena Dia Untuk Dia Berarti Tidak Ada Yang Keluar Disana Sembarangan Kamu Selah Keliru Roma Fasa 8 28 Mengatakan Segala Sesuatu Bekerja Bersama Sama Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Yang Mengasihi Tuhan Berarti Sudah Keliru Menikah Sekalipun Dan Kamu Sekalang Sangat Tidak Bahagia Kamu Yakin Dari Perspektif Iman Tuhan Menjodohkan Aku Lalu Aku Tidak Boleh Ceraikan Dia Jika Dalam Satu Korintus Fasal Yang Ketujuh Disebutkan Kalimat Seperti Ini Jikal Orang Yang Tidak Percaya Mau Cerai Ya Sana Silahkan Tapi Kamu Tidak Boleh Menceraikan Dia Kenapa Karena Siapa Tahu Melalui Kamu Dia Akan Menjadi Percaya Ada Satu Korintus Fasal Tujuh Jika Kalau Ada Orang Mengatakan Aku Boleh Cerai Boleh Cerai Oleh Karena Aku Tidak Kuat Ini Bukan Iman Kristen Iman Kristen Itu Tidak Ada Batasnya Oleh Karena Melibatkan Tuhan Yang Mah Dasyat Di Tengah Kesalahan Dan Kelemahan Kita Yang Kita Buat Nah Termasuk Yang Tadi Kita Sudah Bicarakan Seperti Ini Jadi God Itu Kadang Kadang Membuat Intervensi Tapi Kadang Kadang Itu Tuhan Tidak Intervensi Setan Yang Lakukan Sehingga Pada Saat Sudah Mendapatkan Kesembuhan Sudah Mesti Fas Padahal Sekarang Sebetulnya Itu Sikap Iman Yang Benar Itu Bagaimana Bagaimana Jadi Sudah Ada Seorang Bernama C.S. Lewis Nah Dia Adalah Orang Yang Sangat Pandai Sekali Dan Sangat Brilian Sekali Dan Memikirkan Firman Tuhan Pada Suatu Hari Dia Menikah Dengan Seorang Janda Cerai Namanya Joy Orang Yahudi Dan Mereka Hidup Bersama Tetapi Janda Ini Joy Ini Kena Cancer Dan Cancer Itu Sudah Tidak Ada Hope Juga Cancer Tulang Dari Kakinya Dalam Keadaan Sekarat Seperti Itu Si Siasulis Melamar Janda Itu Karena Dia Mencintai Dia Janda Itu Juga Mencintai Siasulis Diberkati Di rumah Sakit Sambil Rebahan Oleh karena Sakit Tapi Siasulis Minta Apa Boleh Kami Itu Juga Menikmati Hidup Sebagai Suami Istri Beberapa Hari Tuhan Menganugerahkan Beberapa Minggu Dia Bangun Dia Bisa Kemudian Keliling Ke Inggris Sana Dengan Sukacita Sekarang Cintanya Makin Mendalam Dalam Cinta Yang Saya Mendalam Tiba-tiba Joy Kumat Lagi Lalu Meninggal Dunia Sampai 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 Tuhan Dia Menulis Satu Buku Yang Namanya Grief Observe Di Dalam Buku Itu Antara Lain Dia Mengatakan Kalimat Seperti Ini Di Dalam Kemarahan Kekecewaan Terhadap Tuhan Yang Aku Takut Itu Bukan Aku Kehilangan Iman Yang Aku Takut Bukan Itu Yang Aku Takut Adalah Aku Punya Pikiran Dan Pikiran Tidak Bisa Hilang Pikirannya Apa Jadi Tuhan Yang Aku Kasihi Seperti Ini Aku Mengasihi Tuhan Dan Menyembah Dia Tetapi Tuhan Yang Kusembah Dan Kukasihi Dengan Tulus Itu Ternyata Dalam Pikiranku Adalah Tuhan Yang Tidak Punya Cara Lain Yang Tidak Punya Bijaksana Lain Mau Mendidik Aku Menjadi Anaknya Yang Tumbuh Rohani Tidak Ada Cara Lain Kecuali Ngapain Menyengsarakan Aku Itu Ada Dalam Pikiranku Ada Dalam Hatiku Pada Saat Berbicara Mengenai Iman Kita Itu Kemudian Mulai Tahu Masalah Sembuh Tidak Sembuh Berkat Atau Saudara Itu Dibiarkan Tuhan Tuhan Selalu Mesti Meresponi Itu Dengan Benar Tidak Pernah Tuhan Itu Mengizinkan Daud Itu Sembuh Hanya Sekedar Sembuh Oleh Karena Daud Kemudian Jatuh Lagi Justru Hizki Hizki Sembuh Bukan Untuk Sekedar Sembuh Pasti Ada Purpose Tetapi Tidak Mengerti Dia Tanya Sehingga Ekspresi Iman Tidak Boleh Cuma Mandek Terima Kasih Aku Bersyukur Kepadamu Tuhan Oleh Karena Engkau Sudah Mengubahkan Kain Kabungku Itu Dengan Sukacita Waduh Kalau Disana Titik Bukan Iman Kristen Iman Kristen Itu Belajar Sesuatu Selalu Bertanya Apa Sebetulnya Yang menjadi Kehendak Tuhan Dan Tidak Mungkin Sudah Bisa Tangkap Jika Sudah Tidak Biasa Bergaul Dengan Tuhan Makanya Sudah Mesti Menghargai Kasih Karunia Tuhan Jadi Kasih Karunia Tuhan Sudah Terbukti Sudara Ditinggal Kesibukan Mau Datang Ke Gereja Sudara Punya Banyak Urusan Hari Minggu Tetap Datang Gereja Sudara Mau Atentif Mau Dengerin Firman Ini Kasih Karunia Tetapi Kasih Karunia Seringkali Mandek Pada Level Tertentu Cuma Cukup Dengerin Habis itu Keluar Dari Pintu Gereja Lupa KB Waduh Sudah Mesti Hati-hati Ini Kasih Karunia Mesti Dipelihara Oleh karena Kasih Karunia Itu Ternyata Kalau Bentuknya Cuma Fenomena Bisa Ilang Barangkali Pernah Tahu Orang Yang Namanya Itu Stalin Stalin Pemimpin Rusia Dia Pernah Menjadi Murid Sekolah Minggu Ikut Paduan Suara Di Sekolah Minggu Tetapi Pengaruh Komunism Membuat Dia Menolak Tuhan Tetapi Hati Nurannya Tetap Percaya Tuhan Itu Ada Cuma Sekarang Itu Dia Bukan Ingin Menyembah Dia Benci Tuhan Tahu Tuhan Ada Tapi Benci Ini Kesaksiannya Dituliskan oleh Svetlana Itu Anak Perempuannya Yang Jadi Kristen Menungguin Stalin Itu Sampai Ajal Terakhir Detik Detik Terakhir Stalin Masih Ngapain Masih Mengacungkan Kepelanya Itu Kemana Kesuh Svetlana Sampai Heran Sekali Ada Orang Bencinya Sampai Tuhan Kayak Gini Sosera Iya Sosera Di Cerita Yunani Itu Kadang-kadang Ada Cerita Yang Menarik Oleh Karena Dewa Ada Dewa Sius Itu Dewa Yang Besar Gak Bisa Mati Oleh Karena Dewa Dan Dia Mempunyai Api Suci Yang Dipelihara Di Kamar Pribadinya Anaknya Oleh Karena Sius Menikah Sama Manusia Anaknya Itu Tidak Bisa Seperti Sius Tapi Dia Namanya Proteus Ingin Sekali Memiliki Api Abadi Itu Sosera Lalu Pada Suatu hari Dia Nyolong Api Abadi Itu Wah Ketangkap Oleh Sius Di Di Ikat Batu Yang Besar Tiap Hari Sius Mengirim Seekor Eagle Yaitu Burung Raja Wali Mulai Mematok Matanya Mematok Tubuhnya Samping Dibolongin Bagian Jantung Ini Sama Raja Wali Wah Dia Luar biasa Sakitnya Diambil Jantungnya Terbang Mati Dia Tapi oleh Karena Dia Pernah Punya Api Abadi Jantung Itu Hidup Lagi Sosera Lah Tertutup Lagi Dia Begini Lagi Besok Pagi Raja Wali Datang Lagi Matok 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 Lagi Waduh Kejat Kejat Dia Luar biasa Sakit Begitu Terus Menerus Proteus Ngomong Apa Aku Lebih Suka Hidup Di Dalam Penderitaan Nrak Daripada Menjadi Budaknya Sius Sosera Ini Cerita Ini Bagus Sekali Oleh Karena Realita Orang Itu Tidak Selalu Menterima Kasih Karunia Allah Orang Tidak Selalu Appreciate Bahkan Seorang Raja Yang Namanya Agripa Di Dalam Kisah Rasul-Rasul Fasa 26 Ketika Rasul-Rasul Mengabarkan Injil Ada Sampai Kemana Dibawa Ke Romawi Di Tengah Jalan Itu Dia Itu Bertemu Dengan Raja Agripa Dia Bersaksi Pengen Meyakinkan Agripa Ini Tiba-tiba Agripa Dek-dekan Buru-buru Pegang Tangan Istrinya Keluar Di Luar Dia Ngomong Apa Hampir Raja Aku Jadi Kristen Ada Dalam Alkitab Saya Menerima Kasih Karunia Tuhan Masakan Saudara Itu Membiarkan Kasih Karunia Itu Just Ada Di Sana Tapi Tidak Bertumbu Kalau Sehari Sekarang Itu Tidak Bertumbu Tidak Pernah Bisa Mengerti Apa Yang Tadi Saya Kodbakan Baga Bagaimana Sebagai Orang Kristen Dituntun Oleh Roh Kudus Sehingga Dalam Semua Pengalaman Hidup Saudara Pada Saat Menima Berkat Pada Saat Menima Kesembuhan Bahkan Pada Saat Tuhan Menolak Meresponinya Dengan Iman Yang Sejati Bagaimana Mungkin Jika Loh Surah Tidak Dituntun Oleh Roh Kudus Sehingga Kodbah Hari ini Meskipun Temanya Seperti Tadi Tapi Saya Ingin Sosra Bersama Dengan Saya Memeriksa Diri Kita Sendiri Tuhan Ini Loh Posisi Dan Kondisi Saya Saya Kadang-kadang Khawatir Kalau Saya Mendapatkan Sesuatu Yang Seperti Tadi Penyakit Cancer Kemudian Menggerogoti Saya Saya Bukan Cuma Sehari Tapi Saya Tiga Lima Sepuluh Tahun Di Tata Tempat Tidur Dalam Keadaan Sakit Luar Biasa Apa Saya Masih Kita Tidak Tidak Boleh Minta Dalam Arti Seolah Hanya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Bisa Terjadi Kalau Itu Terjadi Kepada Encik Tertentu Yang Seperti Itu It Can Happen To You And Me Seolah Harus Hidup Memelihara Iman Dan Menghidupkannya Mulai Sekarang Jika Nama Tuhan Dipermuliakan Dalam Keadaan Apa Saja Tuhan Memberkati Hati Yang Masih Mau Berdengar Dan Kita Akan Duduk Kepala Dan Kita Berdoa Tuhan Kami Tahu Kamu Semua Orang Lemah Dan Kami Tahu Kami Sangat Egois Memikirkan Kepentingan Kebutuhan Kami Sendiri Dan Pada Saat Kami Mendapatkan Apa Yang Kami Mau Kami Bisa Menyanyi Kami Bisa Memuji Tuhan Kami Bisa Bersaksi Tapi Hidup Itu Bukan Cuma Itu Di Tengah Dunia Yang Jahat Ini Yang Oleh Karena Kejahatannya Sampai Kristus Yesus Datang Khusus Untuk Kami Kami Tahu Bahwa Ada Kemungkinan Kami Akan Menghadapi Hal Yang Kami Tidak Inginkan Tetapi Tuhan Kami Ingin Menghadapinya Dengan Anugra Kasih Karuniamu Dalam Wujud Iman Yang Benar Dan Baik Berkati Jemaat Ini Supaya Kami Tidak Hidup Dalam Dilusif Rohani Yang Keliru Biarlah Kami Berjalan Di Dalam Iman Yang Benar Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Terima